Hai motivator lu harus semangat karena di dalam diri lu ada seekor singa salam sukses singa yang ada dalam diri gua masak cantik tapi cantik sih memang masak sih masak bukan lebih hebat yao assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sabun bimber lima nengkel berada semoga kalian selalu sehat murah rezeki dan juga selalu di lima telapang dalam segala hal apapun hari ini saya mereaksi kedua kalinya video Andri Suhen yang mungkin akan membuat saya tertawa dimana kali ini berjudul ku sebut dia cantik kreak meme bagaimana keseruan video kali ini tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja saksikan video Andri Suhen ini dengan seksama let's get jump to the video let's go aku gak suka hujan tapi kalau hujan-hujanan barang kamu bisa dibicarain nah itu artinya mbaknya cocok dengan saya karena saya bisa membuat mbaknya basah walau tanpa ada hujan nah gimana kabar kalian berpis anjay gue sebelum bukan sabun bimber yang budih gak terasa setiap hari udah ketemu lagi dengan bang Andri Suhen yaudah gua bakal nanyain dulu gimana kalian para komunitas penabur jembit di halaman masih sering gak kalian seperti itu jangan mending tabur di nasi goreng jangan juga lagi tapi gimana dulu nih kabar kalian gua kangen banget dengan para viewers viewers gua yang paling the best mentol nih gua asli kangen banget gitu setiap hari itu gua mengusahakan baca seribu dua ribu komentar dari kalian tuh semua gua bacain walaupun gua gak bisa balas satu-satu juga ya kan dan like-nya juga paling gak ada obat ya cuman viewers gue yaudah pasti lo bakal nanya kita ngapain Bang Jordi jelas kita bakal nyobain singlet bekas mie habi gua gak pernah bosan ngingetin kalian buat kalian viewers baru lo lihat viewers gua tuh gilanya kayak apa Oh jelas 20.000 like setiap hari tembus jangan lupa like di bawah dan buat kalian belum subscribe kita tembusin 1.500.000 yuk 1.500.000 gua satu depan istri gas ini tuh ada dua fungsi di konten lo pertama kalau emang itu tiket asli lo mau pamer kalau lo memang bawasannya udah dapet tiketnya dan gua kemarin war nggak nemu malah gua terima tawaran dari orang Bang ini ada Bang kayak telapan berapa 10 juta lo gua jual lama-lama lo nah ini ini yang paling gua respect dimanapun lu semoga sehat selalu bundar jeki dimanapun viewers gua yang satu ini gua sampe upload video ini tuh di Instagram gua nih gua kasih tau ke lo nobar film horror tidak nobar Andre Suhen nobar film horror gak respect banget coba gue respect parah kalau sama ini ini gak rame banget loh gua ngerti nih kayaknya nih orang baru kayak selesai presentasi atau ada acara apa-apa gitu ya udah selesai acara malah muterin gua tapi gua respect serius jadi adminnya ini jangan lupa langsung klik aja subscribe di bawah kita tembusin 1.500.000 biar gua satu di depan calon istri tapi ya gua respect guys semoga kalian semua yang disana itu sehat selalu lagi-lagi gua respect dengan kalian momenobar nonton gua tuh gua respect dimanapun kalian di Jawa di Bandung di Bali di Sumatra di Suramadu di Samarinda dimanapun itu penonton gua tuh kalian paling the best ngadobat ini yang masih gua cari obatnya apa ini kok bisa waaay indah banget pemandangannya rebong pemandangan gimana apa lo doyan lo mah tebu nggak mungkin tebu yang lo lihat Tuhan kuatkan imanku suami kalian baru sehari dengernya saya udah tiap hari respect gua pak tahan pak ganjol banget kayaknya lo pengen ngatain gitu berani senyum sekali si bapak dikirim ke Pantiasu gua ngerti perasaan lo pak lo nggak usah jelasin lo nggak usah ngomong sepatah dua kata gua ngerti saran gua pak mending lo isep samsu lo udah aman lo disana jangan pikirin emak lo istri lo nggak usah pikirin eh bacet lo eh pirman jangan sok gaya lo di kamera lo gini-giniin lo di luar kamera bagus minimal good rekening gua nggak ngerti sama lo lo pada yang kayak gini tuh jangan iri gitu itu sebab dimana lo sekarang masih jomblot lo tau apa alasannya dukunnya apa bang peletnya apa bang minimal good berbanding-bandingkan dengan orang ketika diri lo selalu merasa rendah lebih rendah dari orang lain disitu semakin diri lo terpojok di satu sisi dan nggak gerak kemanapun makanya kehidupan lo selalu stuck nggak usah peduli guys jadi diri sendiri dan banggain apa yang lo punya pasti mobilnya Jess nah kayak gitu nih yang kayak gini nih nggak maju-maju lo bawa Supra terus lo pasti emblem orang normal emblem orang pesikipip emblemnya apa ibunya nih gas mabar bu pilot bukan bu pilot ini ibu polisi luar negeri eh tapi ini ngomong-ngomong lo misalkan gua roleplay ditangkep dengan ibu polisi cantik gini tuh the best juga nih gua jadi penasaran dengan ceweknya cok nah tuh kan kebeneran oke kan sekali ternyata dia player lita Indonesia cok the best mentol emang ngerjeki nggak kemanih langsung kita gas gua kabar itu kita bakal langsung ngajak dia untuk curhat mentol order sekarang Halo Kak Sinta Halo Kak Andre apa kabar suaranya itu lembut banget Kak kayak bolu Btw nih Kak tadi kan aku baru scroll-scroll tiktok nih terus nggak segaja ketemu video kakaknya di tiktok dan begitu gua cek ternyata gua baru tahu rupanya kakak ini adalah player lita ya udah langsung gua order aja oh iya yang dari tiktok ya bener banget Kak tapi nih disini tuh gua pengen kakak itu nge-rollplay jadi polisi yang cantik terus kakak tangkap aku nih kira-kira mau nggak wah boleh-boleh aku mau pakai kostum poluan dulu ya pas banget oke kalau kayak gitu eh tapi bisa kali kak sambil on-camp enggak maksudnya kalau udah siap ganti udah siap ganti terus baru on-camp gitu oh boleh banget dong nih buat bos apa sih yang nggak udah aku lakukan Pak ya siap nih udah aku terpesona banget ternyata Kakaknya cantik banget loh iya dong jadi Kakak mau gimana nih imajinasinya terserah kakak bebas gimana aja yang terpenting itu tuh aku ditangkep dengan ibu polwan yang cantik manis udah itu aja Oh, oke. Kalau gitu kita random aja ya. Iya. Mas, kenapa nyetirnya ugal-ugalan? Aduh, sorry banget ini Ibu Polwan. Saya tuh agak sedikit ngantuk, Ibu. Makanya ugal-ugalan. Terus ini kenapa bau alkoholnya nyengat banget? Masnya nyetir sambil mabok ya? Ah, enggak. Saya enggak mabuk. Coba sini aku tes dulu nafasnya. Boleh. Ini coba cium nih. Hah? Tuh, bau enggak? Anda ngapain? Udah jelas-jelas ini bawa... Saya enggak mabok. Yaudah, sekarang keluar dari mobil. Ikut saya. Tangannya di belakang. Oh, siap, Ibu. Siap. Saya nih tangannya udah di belakang nih. Tinggal Ibu Borgol bawa saya. Ibu bawa. Tapi ini saya minta tolong ini sama Ibu. Bisa kali. Ibu kan udah cantik. Ya, bisa kali kita berdamai gitu, Bu. Enggak, enggak. Enggak ada. Semuanya tetap aku proses. Oke, kalau emang Ibu nggak bisa berdamai. Gimana kalau saya kasih tawaran? Saya ngasih Ibu gift di Lita. Gimana? Ayo. Kalau emang bener mana? Buktiin. Jangan cuma ngomong doang. Oke. Ini gue kasih sekarang buat Ibu. Poluan yang cantik. Gue bakal ngasih buket impian. Nih. Tuh. Wah. Dia betul-betul ketimpian, Mi. Aduh, Kak Andri ini sultan banget. Aduh. Kenapa bungkus aku, bungkus aku. Ada-ada. Aduh, kakaknya jangan kayak gitu. Jadi kita nih next-nya langsung kemana nih? Kita ke bioskop aja yuk. Hah? Ke bioskop? Serius nih? Iya. Boleh. Tapi jangan lupa kasih aku bintang 5 ya. Siap kakaknya. Apapun yang kakak minta, kalau ada bintang 10, saya bakal ngasih Ibu Poluan yang satu ini bintang 5 di Lita. Oke, makasih kakak Andri. Sama-sama kakakku. Jadi kita jadi ke bioskop nggak nih? Boleh. Langsung di order kak Sinta yang tadi rasakan sendiri. Adrenalinnya. Maaf ya calon istriku. Next. What the fuck? Si baling jeus. Ide. Ini nih, kalau mobil hasil petir kayak gini nih. Bagus bang, jackpot lo langsung bik-briuk lo. Siap. Tapi kalau si Tung aja fight, insya Allah, nggak salah orang. Bro, sorry nih. Sekedar saran. Stop narkobi. Gue heran apa dia nih orang nih. Lo kalau bikin konten, kenapa kayak seolah cuman lo doang yang hidup orang cool di dunia ini. Fight fight, obat cacing noh. Minum. Tuh kan. Tuh. Jangan gitu dong. Kalem, kalem. Jangan, bangin jangan. Wah. Eh, tunggu. Tunggu, eh, tunggu. Tunggu ntar. Motivator. Lo harus semangat. Karena di dalam diri lo ada seekor singa. Salam sukses. Singa yang ada dalam diri gue. Ya, singa sih. Mirip apa sih. Gue masih mikir yang bikin ini. Bang, lo yang bikin mimpi apa bang? Wow, keren banget. Filter TikTok ini mampu mendeteksi gender asli seseorang. Bang. Enggak, enggak. Enggak. Enggak gitu, cok. Ini mah kebetulan aja kali. Gue gak percaya. Masa ya filter bisa mendeteksi. Wow. Oke. Skater. 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 Yang gue ngerti dari video ini cuma skaternya doang nih. Sisanya gue gak ngerti konsep video lo nunjukin apa gue gak ngerti. Kalau cuman gini doang kayaknya lo cuman nunjukin bahwa lo punya istri yang hmmmm. Jika semua orang jujur. Apa motivasimu sehingga kamu melamar kerja di perusahaan ini? Enggak ada motivasi sih pak. Cuma butuh uangnya aja. Buat kehidupan sehari-hari. Buat tonton konser Codeplay? Iya. Bisnesmu lancar ya. Alhamdulillah. Tunggu mau gak saya ketemu. Ada apa? Ini lho mau tanya. Ini kamu ambil di mana? Terus harganya berapa? Biar nanti aku saingin. Kamu bangkrut. Terus aku sukses. Ini sering terjadi. Sebenarnya itu plot twist aja ya guys. Kalau kayak gini guys. Pada dasarnya mungkin hati orang itu bisa jadi kayak gini. Tapi kita di dunia kenyataannya itu gak bisa ngelihat gitu. Maksud dan tujuan orang. Udah enggak. Udah enggak. Lo mikir Bambang. Mak lo nonton gimana lo? Dinikahin lo yang ada. Saatnya kita makan tanpa ekspresi lagi. Saus tauco tanpa ekspresi. Nih banyak banget yang nge-tag. Banyak banget yang request bang. Makan saus tauco. Tapi tanpa ekspresi. Bang makasih tauco tanpa ekspresi. Lihat bukel. No reaction. Ini lo makan semua gitu. Lihat ya. Tanpa ekspresi. Sikat orang-orang ngalahin gini aja. Wih apabila enak lo. Tanpa ekspresi. Adik Eric Colling lah. Atau gimana lo? One shoot. Double kill. Bagus. Triple kill. Gaya-gayaan. Lo enggak pakai ekspresi. Lo enggak bisa bang. Cari partner nonton Codeplay. Hotel plus tiket gue yang nanggung. Ini permasalahan sekarang gini bang. Lo artiket kemarin ketemu enggak? Kalau ketemu enggak apa-apa nih. Kalau enggak gimana? Perasaan Codeplay enggak manggung di hotel. Ya enggak gitu loh mbak-mbang. Enggak gitu. Ya Codeplay emang konsen enggak di hotel. Cuman lo bayangin kadang abangnya ngajak yang di luar negeri. Lo mau tidur di mana? Ada budelo di luar negeri. Apa hukumnya telat bangun sholat subuh jam 10 pagi? Kalau sholat jam 10 pagi itu bukan sholat subuh ya. Itu jogging bersama Raja Namrud, Fir'un, dan grup-grup Abraham. Ini aja kakak antaranya anak akpolnya aja. Akpol Raja Abraham dan taranya kosok. Sebelum pagi itu bukan sholat subuh. Jogging lo. Ah, sok cantik. Tapi cantik sih memang. Masa sih? Masa? Bukan seperti haters kah? Sepiring aja. Sepiring aja. Bener emang sepiring. Tapi itu kalau dibagi bang. Sepuluh manusia bisa kenyang. Oke, baik-baikin teman-teman semuanya. Saya hormati dan teman-teman yang sangat budiman di mana-mana kalian berada. Terima kasih sudah menonton video Andre Suhen bersama saya. Semoga kalian suka dengan reaksi di video saya ini. Jangan lupa saksikan kembali reaksi-reaksi terbaru di Sanisul Undercover ini dengan reaksi yang sangat-sangat menghiburik. Tanpa harus hilang banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.